Selamat datang di channel UT Satria. Mari kita menikmati keindahan alam Pulau Lombok. Ini merupakan taman bunga yang lagi viral di sembalun kaki Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Timur. Terdapat hamparan kebun strawberry yang begitu luas di daerah Sembalun. Wahana permainan Taman Surga di desa Sembalun Lombok Timur. Keindahan bunga Adelweiss di puncak Gunung Rinjani. Di puncak Gunung Rinjani terdapat danau yang bernama Danau Segara Anak. Di danau ini juga terdapat banyak ikan, serta airnya tak pernah habis mengairi hampir seluruh Pulau Lombok. Ini merupakan salah satu air terjun yang indah yang bernama Air Terjun Sekeper. Terletak di Kabupaten Lombok Utara. Air Terjun Tiu Sekeper merupakan salah satu dari 10 air terjun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 102 meter. Air Terjun Benang Kelambu terletak di Dusun Pemotoh, Desa Aikberik, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Air Terjun Benang Kelambu yang berada di Lombok Tengah NTB, menyuguhkan keindahan seni budaya dan spot recommended untuk berfoto. Dan ini merupakan destinasi wisata yang saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal. Karena keindahannya yang begitu mempesona. Mirip dengan wisata Raja Ampat. Pantai Orong Bukal terletak di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat NTB. Perjalanan dari Kota Mataram menempuh jarak lebih kurang satu jam. Kemudian dilanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati perbukitan dengan jarak tempuh 2 km sampai lokasi pantai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini merupakan pulau gili terawangan yang terletak di Kabupaten Lombok Utara NTB. Pulau ini merupakan destinasi wisata yang menjadi surga dunia bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lombok. Untuk transportasi penyeberangan ke pulau ini kita bisa menggunakan kapal motor untuk umum dengan biaya penyeberangan sebesar Rp10.000 per orang. Jika kita bukan tamu hotel, maka kita bisa membayar biaya penyeberangan sebesar Rp100.000 per orang. Di pulau gili terawangan kita bisa menikmati keindahan sunset. Kita juga bisa melakukan kegiatan menyelam atau snorkeling. Selain hotel yang mewah, di gili terawangan juga terdapat penginapan yang terjangkau dengan harga berkisar Rp300.000 untuk satu malam. Turis yang berkunjung ke pulau ini banyak yang datang langsung dari pulau Bali dengan menggunakan kapal cepat, tanpa mampir ke kota Mataram dan tidak perlu menggunakan kendaraan roda empat. Di pulau ini juga menyediakan penyewaan sepeda untuk mengelilingi pulau dengan harga Rp30.000 sampai Rp50.000 per sepeda. Di pulau ini juga terdapat Cidomo atau Andong yang bisa disewa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa klik like dan subscribe serta share buat teman-teman Anda!